Setelah melalui proses seleksi yang panjang, mulai dari seleksi administrasi, tes CAT hingga wawancara, 30 panditia pemilihan kecamatan atau PPK yang akan bertugas pada Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik. PPK terpilih ini nantinya akan bertugas di 6 kecamatan di Bangka Barat. 70 persen PPK Kabupaten Bangka Barat masih diisi oleh anggota yang bertugas pada Pemilu Serentak 2024 lalu, sementara sisanya merupakan wajah baru. Kita kemarin menggunakan dua cara seleksi, yang pertama seleksi tertulis, kemudian seleksi perwawancaraan. Kemudian kemarin ketika seleksi tertulis, hampir seluruh anggota PPK kita masuk, seperti itu yang lama, kemudian tetapi ketika dites wawancara ada sebagian anggota kita tidak bisa lagi berlaku. Karena PPK yang baru ini mampu menjawab wawancara yang kita sampaikan. Tetapi kurang lebih sekitar 6-70 persen kita masih menggunakan PPK yang lama. Dengan harapan, dengan tahapan yang sependek ini, kawan-kawan yang baru menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan PPK yang lama. Tadi itu dikasih diskusi kami sesama komisioner yang lebih sekitar 6-70 persen PPK yang lama. Biar keadaan kita bisa berjalan sukses. Setelah dilantik, anggota PPK langsung mengikuti BIMTEK dan menyeleksi anggota panitia pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan desa. PPK terpilih diharapkan bekerja secara profesional, netral, dan mengedepankan tanggung jawab serta disiplin. Sehingga pilkada serentak tahun ini dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan damai. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.